Aku sebagai penonton yang bukan pembaca webtoonnya Film ini tuh komedinya ada, tapi gak banyak Absurd, tapi gak lepas Lebih absurd film terlalu tampan sih Tapi dengan genre film yang seperti ini ya Romantis Fantasi Red and Blue Cafe Movie Review bersama aku, Henry Saputra Rating film Agnoid 7,5 bintang dari 10 bintang Sebelum kalian nonton reviewnya, kalian klik subscribe dulu Supaya kalian dapat melihat review-review film terbaru dari kami Terus yang aku rasakan, V-cinema ini yang paling produktif merilis film di tahun 2019 ini Awal tahun udah ada film Kelarga Cemara, booming Terus ada film Mantan-Manten, ya gak booming kali sih Film Terlalu Tampan, lumayan booming Terus ada film Britzilla, yang bulan lalu itu ada film Love for Sale 2 Dan akhir tahun ini, inilah dia film Agnoid Dan di awal tahun 2020, bulan Januari nanti V-cinema juga sudah mempersiapkan film Nanti kita cerita tentang hari ini Pokoknya gitu lah Semoga R.A.Picture lah bisa lebih produktif kayak V-cinema lah Boleh lah, boleh lah Setelah aku nonton film Agnoid ini Ya filmnya itu cukup memberi kesan Tapi tidak terlalu dalam Pesan dari filmnya itu nyampe Cuma untuk komedi dan keabsurdannya itu Dia kayak gak lepas gitu Kan genre-nya ini udah romantis fantasi ya kan Kenapa tak dibuat seabsurd aja gitu Diabsurdkan aja Jika dibandingkan dengan film terlalu tampan Lebih absurd film terlalu tampan sih Cuma dari segi cerita dan naskah Lebih bagus film Agnoid ini Filmnya gak buruk Filmnya juga lumayan baper Kalau kalian pembaca Agnoid di webtoon Kalian wajib nonton film ini Dari awal sampai pertengahan film Aku sebagai penonton yang bukan pembaca webtoonnya Gak terlalu susah untuk mengenal karakter di dalam film ini Karena tidak butuh waktu lama untuk mengenal karakter Kirana Yang diperankan oleh Sela Darah Karakter Egi yang diperankan oleh Morgan Owe Sama kakaknya Kirana yang diperankan oleh Luna Maya Semua karakter di dalam film ini tuh actingnya pas Cocok lah sama karakter mereka Actingnya juga dapet dan gak buruk sama sekali Apalagi kemistri antara Kirana dan Egi Itu baper dan romantis sih menurut aku Dan yang aku rasakan di dalam film ini Yaitu lokasinya itu gak banyak ya Dan sinematografinya itu bagus Warnanya tuh bagus juga Jadi kita tuh kayak nonton film-film Korea Ya weh Propertinya tuh cukup niat Dan CGI-nya itu walaupun gak banyak Tapi rapi guys Di pertengahan film Kita sebagai penonton cukup diberi kejutan guys Dengan munculnya karakter-karakter baru Dan beberapa konflik baru Dan untuk komedi di dalam film ini Ya keren dan segar sih Walaupun komedinya gak banyak Tapi cukup bikin kita sesekali ngakak lah Nah di ending film Yang aku rasakan adalah Baper Dan cukup puas sih dengan endingnya Ya walaupun ada beberapa hal Yang tidak terjelaskan di dalam film ini Ya intinya film Agnoid ini merupakan film romantis fantasi Tapi kalau kalian tanya Bagusan film terlalu tampan atau Agnoid ini Komedi dan keabsurdan Aku lebih suka film terlalu tampan Karena mereka untuk komedi dan keabsurtannya itu memang lepas guys Nah kalau di film Agnoid ini ya Komedi dan keabsurtannya itu gak banyak Tapi ya cukup bikin kita terhibur Boleh loh, boleh loh Tapi kalau dari segi naskah dan cerita film Film Agnoid lebih bagus daripada film terlalu tampan Naskah dan cerita filmnya ya Buat kalian yang belum nonton film Agnoid Kalian langsung nonton aja di bioskop di tempat kalian Buat kalian yang udah nonton film Agnoid Kalian boleh komen di bawah Mengenai rating dan pendapat kalian mengenai film Agnoid Terima kasih buat kalian yang sudah nonton Jangan lupa like, subscribe, komen, and share Aku Yandris Aputra Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya Bulan depan film dari View Cinema Yaitu nanti kita cerita tentang hari ini Setiap bulan rilis film di bioskop Wow Terima kasih.